Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Evi di pembelajaran IPS kelas 6 materi makna proklamasi. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan ceria dan bahagia bersama keluarga di rumah. Baik anak-anak seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa duriatihi wa ahlil baitil kirom Wa illa hadratin Syekh Abdul Qadir Jelani wa illa hadratin Hasim As'ari Wa illa mu'asasati tarbiati Islamiyah Kebun Sari Wa illa asati dina wa talami dina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swiratul mustaqim Swiratul ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walabdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma Waj'alni min ibadika sulihin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suli sulatan Kamila tawwassalim salaman Taman ala sayyidina muhammadi niladhi Tan halu bihil uqadu wa tanfariju Bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju Wa tuhnalu bihil raga'ibu Wa husnul hawatimi Wa yustazqal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim bi adadi Kulli maklumillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan Apa yang kita belajar di hari ini Membawa manfaat dan barokah Untuk kita semua Amin Ya Rabbil Alamin Baik anak-anak Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama yaitu Siswa mampu menelaah latar belakang Proklamasi kemerdekaan Yang kedua Siswa mengetahui Siapa saja penyusun Proklamasi kemerdekaan Dan Yang ketiga Siswa dapat mengidentifikasi Makna proklamasi kemerdekaan Rukun dalam perbedaan Apa itu rukun dalam perbedaan? Manusia adalah Makhluk sosial Sebagai mahluk sosial Manusia tidak bisa hidup sendiri Tanpa bantuan orang lain Meskipun di dalam masyarakat Terdapat keberagaman Adat istiadat Dan kebiasaan Mereka harus selalu menjaga Kerukunan agar tercipta Hubungan yang harmonis Keutuhan wilayah Dan bangsa Indonesia Sangat penting Bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI Kelangsungan hidup Serta penyelenggaran Bernegara Akan terganggu Jika wilayah Dan bangsa ini Terancam Contoh acaman Terhadap keutuhan bangsa Yaitu Yang pertama Mempengaruhi Suatu suku bangsa Agar membenci Atau menjelek-jelekan Suku yang lain Yang kedua Sikap dendam Dan permusuhan Antar warga Dan yang ketiga Adalah pertikaian Antara satu suku Dengan suku lainnya Kemudian Menjelek-jelekan Suku bangsa Juga tidak boleh Dilakukan Nah sekarang Indonesia itu Mempunyai slogan Yaitu Bersatu kita teguh Berjerai kita Runtuh Artinya Apabila masyarakat Bersatu Tentu Bangsa ini Akan semakin Kuat Persatuan dan kesatuan Merupakan hal Yang sangat penting Baik dalam rangka Merebut Mempertahankan Atau mengisi Kemerdekaan Sekarang Apa itu Peristiwa proklamasi Oke Kita lihat Tekst proklamasi Dibacakan pada Tanggal 17 Agustus 1945 Tepat Pukul 10.00 WIB Tempat Pembacaan Tekst proklamasi Di jalan Pegangsaan Nomor 56 Setelah Pembacaan Tekst proklamasi Dilanjutkan Pengibaran Bendera Merah Putih Diiringi Dengan Pengumandangan Lagu Indonesia Raya Ini Urutan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Di tanggal 17 Agustus 1945 Ya Nana Petugas Pengibaran Bendera Merah Putih Adalah Suhut Dan Latif Hendra Ningrat Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Disebarluaskan Melalui Kantor Berita Jepang Sebentar Berita Proklamasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pertama Kali Disebarluaskan Oleh Surat Kabar Suara Asia Di Surabaya Sekarang Siapa Saja Toko-toko Proklamasi Kemerdekaan Kita Lihat Yang Pertama Yaitu Siapa Ini Oke IR Soekarno IR Soekarno Lahir di Berita Tanggal 6 Juni 1901 Pada Masa Proklamasi Kemerdekaan IR Soekarno Bersama Muhammad Hatta Berhasil Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia IR Soekarno Adalah Pembaca Teks Proklamasi Yang Saat Itu Dia Berperan Atau Menjabat Sebagai Presiden Indonesia Pertama Yang Kedua Yaitu DRS Muhammad Hatta DRS Muhammad Hatta Lahir Di Batu Ampar Sumatera Barat Tanggal 12 Agustus 1902 Peranan Dokter Andes Muhammad Hatta Mendampingi IR Soekarno Dalam Upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia DRS Muhammad Hatta Pada Masa Itu Dia Berperan Sebagai Atau Menjabat Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Lanjut Siapa lagi Tokohnya Nah Yang ketiga Adalah Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo Lahir Di Kerawang Jawa Barat Tanggal 23 Maret 1886 Peranan Ahmad Subarjo Dalam Proklamasi Kemerdekaan Adalah Ikut Serta Dalam Menyusun Naskah Proklamasi Berikutnya Adalah Fatmawati Soekarno Fatmawati Soekarno Lahir Di Kota Bengkulu Tanggal 5 Februari 1923 Beliau Adalah Istri Dari Insinyur Soekarno Peranannya Adalah Sebagai Pembuat Bendera Merah Putih Yang Dikibarkan Saat Upacara Proklamasi Kemerdekaan Penjahit Bendera Merah Putih Pertama Adalah Ibu Fatmawati Yang Dikibarkan Saat Setelah Pembacaan Teks Proklamasi Yang Ketiga Yaitu Yang berikutnya Yaitu Soekarni Soekarni Lahir Di Blitar Jawa Timur Tanggal 14 Juli 1916 Soekarni Sebagai Pengusul Agar Teks Proklamasi Indonesia Ditanda tangani Oleh IR Soekarno Dan DRS Muhammad Tata Atas Nama Bangsa Indonesia Masih Ada Berikutnya Yaitu Hairul Saleh Hairul Saleh Lahir Di Sawah Lunto Sumatera Barat Tanggal 13 September 1916 Peranan Beliau Adalah Memimpin Pertemuan Tentang Rencana Menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Di Luar Campur Tangan PPKI Jadi Pak Hairul Saleh Ini Yang Mempunyai Ide Dan Yang Merencanakan Agar Dibuat Proklamasi Kemerdekaan Ya Berikutnya Yaitu Sayuti Melik Siapa Beliau Sayuti Melik Adalah Salah Satu Tokoh Penggerak Kemerdekaan Indonesia Ia berjasa Dalam Mengetik Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Berikutnya Yaitu Latif Vandranirat Dan Suhud Latif Vandranirat Dan Suhud Berperluan Dalam Mengibarkan Bendera Merah Putih Di Upacara Kemerdekaan Indonesia Nah Ini Tokoh Tokoh Utama Atau Tokoh Penting Di Dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Apa Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Yang pertama Adalah Menandai Lahirnya Bangsa Indonesia Sebagai Bangsa Yang Merdeka Yang Kedua Yaitu Puncak Perjuangan Bangsa Indonesia Meraih Kemerdekaan Yang Ketiga Adalah Pengakuan Dunia Luar Artinya Apa Dunia Bisa Mengakui Bahwa Indonesia Sudah Berdiri Sendiri Sudah Bukan Negara Jajahan Dari Belanda Yang Berikutnya Yaitu Bukti Bahwa Indonesia Merupakan Bangsa Yang Mandiri Dia Bisa Berdiri Sendiri Tanpa Dibantu Oleh Negara Lain Lain Dan Yang Kelima Landasan Bersikap Terhadap Dunia Karena Sejak Sudah Memproklamirkan Atau Membaca Proklamasi Kemerdekaan Menyatakan Bahwa Indonesia Merdeka Indonesia Harus Bisa Menempatkan Diri Dia Sudah Menjadi Negara Yang Mandiri Sudah Tidak Ditolong Oleh Negara Lain Atau Tidak Bergantung Kepada Negara Lain Baik Anak Sebelum Pembelajaran Kita Akhiri Kita Buat Kesimpulan Dulu Di Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Yang Pertama Tadi Kira-kira Kesimpulannya Apa Bahwa Kerukunan Itu Sangat Penting Peranannya Dalam Kita Berbangsa Dan Bernegara Semboyan Bangsa Indonesia Apa Bercerai Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Artinya Kita Harus Tetap Bersatu Supaya Negara Kita Tetap Tetap Utuh Tidak Diganggu Gugat Oleh Negara Lain Kemudian Yang Ketiga Tadi Adalah Kita Memahami Apa Saja Peristiwa Proklamasi Tadi Mulai Dari Pembacaan Teks Proklamasi Pengibaran Bendera Merah Putih Dan Siapa Saja Tokoh Tokoh Yang Ada Di Balik Perjuangan Peristiwa IR Soekarno DRS Muhammad Hatta Ibu Fatmawati Bapak Hairul Saleh Bapak Sayuti Melik Bapak Hendra Diningrat Dan Bapak Suhud Sebagai Pengibar Bendera Dan Yang Terakhir Adalah Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia Ada Lima Baik Anak Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Bu Evi Rasa Cukup Bu Evi Akhiri Sebelum Bu Evi Akhiri Mari Kita Membaca Doa Wal Asri Atau Al Asr A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asr Innal Insana Lafi Hussr Illalladzina Amanu Wa Amilu Solihati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bisobber Wal Alhamdulillah Hirobil Alamin Biafi Tetap Berpasan Jangan Bosan Bosan Dengan Bosan Biafi Yaitu Utamakan Disiplin Waktu Dalam Segala Hal Utamanya Ibadah Belajar Sungguh Sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Yang Terakhir Tetap Jaga Kesehatan Dan Rutin Berolahraga Karena Kita Masih Hidup Di Masa Pandemi COVID-19 Jangan Lengah Tetap Kita Protokol Kesehatan Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Ilmu Yang kita Dapatkan Hari ini Bisa Menjadi Manfaat Fidini Walahira Dan Sampai Jumpa Di Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh